Aku mau gede pake gita Aamiin Hai Musiks kita kali ini Kita kedatangan tamu istimewa Banget nih Ini ga nyangka banget loh Ini yang suka Arsi kepoin di Youtube Terkenal dengan Kalau Arsi suka kepoin kamu Spicynya Padahal dia suka kepoin orang juga Jadi sekarang gantian kita yang kepoin Kamu Waktu kecil aku nonton kakak Riki Emang sekarang ga gede? Maksudnya waktu dia umur 2 tahun Dia udah kepoin kamu loh Iya Udah nonton Emang yang kamu suka apa? Kakak Riki Kakak Riki Iya loh tuh Emang kamu gede mau jadi apa? Mau jadi gita Oh mau pake hijab mau pake gila Aamiin Jadi dia tuh suka alhamdulillah ngefansnya tuh sama yang Berhijab Kayak Nisa Sabia Masya Allah Aku baru 3 tahun Baru mau jalan 4 tahun pake krodong Oh gitu tuh Baru Bikin Youtube tuh udah dari tahun berapa? 2015 3 tahun lalu Oh jadi kamu bikin Youtube udah pake ya? Kakaknya pake berarti umur berapa? Sekarang 23 berarti 19 20 20 Iya dua tular Amin 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 Squishy, dia tuh punya banyak squishy sampe ribuan Sebenernya kita malu sih ngasih liat squishy di luar Sisi ngasih gitu, sedangkan squishy dia ribuan Tapi kamu bawa apa sih? Aku hari ini baru satu box Ini kaya cuma... Enggak lah Gede, ya ampun Wah ada yang besar sekali Wow, keren banget sih Ibu ini tuh suka banget squishy tau? Iya Masih beli ya? Iya gitu Sekarang udah banyak yang aku kasih-kasih Dan aku ngisip pergi nggak beli Sama, aku juga gitu Jadi supaya sesuatu nggak beli Perebutan Masa-masa bangi banget Tolong subscribe ya biar nggak berebutan ya Aku paling suka yang soft gini Nah iya tuh, tapi kalo yang soft gini Dia hati-hati akan tingkat kerusakannya tuh lebih tipis Aku nggak boleh orang-orang pegang Begitu, habis ini kita pegang Habis ini kita hancurkan Tapi ada yang ini lho Ada yang pup Ini kan bentuk pup Iya kan ini bentuk pup Ini bentuk apa lho? Iya bentuk pup Kayak bener-bener guna kasih ya? Tapi itu tuh yang kuning yang udah lama Ini bentuk pup Barunya Kalo yang lama kayak gitu Nah ini koleksinya Miber Tuh kak, ya Miber Maaf WOOOOO WOOOOO Masa bang Tapi banyak banget Tapi beda-beda kak Tuh Wow Suka squishy dari dulu Suka dari awal-awal Ini bau renas nih Iya Itu banyak Tapi kok nggak dimainin? Iya Jadi mainnya kalo syuting doang Sayang banget sih Miber Itu pas syuting Ini kamu buang ke sini aja Boleh Boleh abisin Nanti Arsy Kakak Loli sama kakak Asya Boleh bawa pulang Eh boleh Boleh ditinggal disini Maksudnya gitu Iya aku suka banget Iya ini bisa dudukin loh Nanti kalo dudukin Ntar dia pengennya Ini bisa buat pura-pura hamil Nanti punya deda baruga lagi Iya Kak Asya lucu banget Kak Asya Kenapa? Nanti Hamil Gak mau Tapi kalo deda Arsy Nanti punya deda lagi gimana? Gak apa-apa Biar gendut banget Kakak gak nyambung jawabannya Bo sekarang kan Kasih liat yang punya bunda Oh tapi bagus-bagus banget Bersariasi Rapi lagi Aku gak terus rapiin dirumah Tentang gak videomu yang terakhir? Karena cuma segini Jadi rapi Kalo banyak juga ada kalian Aku buang-buang kali Oke gitu ya Coba Arsy bukain eh Kasih ke Masih ke Arsy Wah ini asik banget Asik dan seru Mana Arsy punya Arsy Gini banget Yang punya Arsy mah Dibawa Kalo agak Gini banget Gini banget Gini banget Arsy benteng banget Kayak gendut banget Ini bisa buat Lo nih kayak gendut banget Arsy Arsy bilang ke kamera Subscribe gitu Bilang subscribe gerçekten Subscribe ya Wih Bisa dia Bisa buatυan-punya hamil Iya Bisa ngeprank Bisa buatke coulda hamil Wah Yang udah semangka Tuh Apa yang bunda paling suka Bunnya gak di plastikin ya? Iya sayang tau bun, jadi gak wangi ya? Iya wanginya berkurang Ini aku suka banget Bun yang jaman ya? Udah gak harum Iya Pasti semua ini kamu gak punya ya? Semuanya sih kamu punya? Tapi aku usahin plastik Ini coba kasih kamera, kasih lihat kamera mana? Mana punya shield kamera Tuh punya kita Satu-duanya yang kamu gak punya Punya aku baru dibuka Masa satu pun gak ada yang punya Iya Ini pasti gak punya nih Kak, kita gak punya yang limited edition Ini gak punya Kenapa banyak? Punya, nanti ada di Youtube aku Ini pasti gak punya Ini gak punya Itu punya Iya Bentar, aku inget-inget dulu Ini gak punya pasti Lengkap malah aku punya semua warna Ya udah lah Gimana ya Gimana ya? Ini pun yang pertama kali aku main squishy Aku belinya ini Iya aku juga Aku punya tapi aku kasih-kasih ke orang Oh ini kali ini Ini aku belum punya Ini yang paling jelas Bunda punya ini yang paling jelas Ini nih Ini kembaranya Udah sih Oh iya ini kembaranya Tapi apa yang bunda suka dari squishy Karena aku kecil dulu gak ada yang namanya squishy Terus aku suka Aku kan kerja Maksudnya kayak suka cape, suka stress Suka apa Kayak stress relief aja Betul banget Kalo marah juga Wah gitu Wah gitu banget Jadi bisa melampiaskan Melampiaskan Bener Tapi bunda sering gak dikata-katain orang Ih mau main squishynya Buang-buang-buang gini-gini Pernah gak? Ya beneran Iya sih Cuma sekarang Suami Swir yang ngomong gitu Jadi gak bilang Ini Iya Udah Ini Kalo gak salah tahun lalu Sampai 2 tahun yang lalu Pertama kali langsung Buat konten itu di Youtube Total kamu punya ada berapa ribu udah? Aku gak anggih Berapa juta deh ya? Gak lah gak nyampe Cuman Rucis gak ngitung Tanya tiap yang banyak Gaknya wangi banget Iya coba harusnya dudukin deh Coba dudukin Jadi bangku Jadi dia penyen Jadi hamil Ya harusnya Hamilnya segini Bunda parah banget sih Pernah banget Amil aku perut Setelah kita bahas squishy Kasian digugukin Dibole 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 Malu 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 Sekarang gantian kita nanya Sain squishy dong Iya Kita mau nanya Kakak bentar Bunda mau Dia hostnya loh Di program kalian ya Kakak mau nanya apa? Apa? Satu pertanyaan Apa? 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 Perasaan saya enaknya kalo dibisikin sama bundanya Engga Kak Rucis pacarnya siapa? Kak Rucis punya pacar gak? Rucis punya pacar apa? Engga Iya Kamu mau nanya itu? Kamu langsung tak aruf ya? Iya nih aku belum tau Alah bohong Engga Emang siapa? Gak tau Engga nih Rucis gak ada Makanya kalo misalnya teman-teman asyik sini ada Berarti waktu itu gosip-gosip doang Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Kondangan Ini lambeturah ya Kondangan sama siapa? Engga Gak sama siapa-siapa Ini sama kameramen kemarin ke kondangan Iya gak sama temen Gak mungkin Kamu dari kamu masih umur berapa Kamu sekarang gak punya macar? Oh engga Kalo semenjak Dulu pernah Peracaran udah berapa kali? Dulu ya Sebelum-sebelum sekarang ya Empat-limaan Dulu Dulu Aku nya yang membatasi diri Menghindari orang yang jelek ya? Iya begitu Karena kan Tapi deket sama orang ada Ya teman dekat Gitu Kan teman dekat Bener dong Dia punya seseorang Tapi gak mau dipublikasi Takut dibully kan? Engga bunda Engga Ini netizen Netizen juga bisa menilai Kok bisa menilai? Kata menurut psikologi ya Kalo misalnya ngomongnya agak geter tuh Dia kayak ketakutan Padahalnya ada Ini netizen pasti bisa tau Ada apa di Youtube? Siapa? Ada Pacarnya? Engga bukan siapa-siapa Tapi ada di Youtube Tapi bukan pacar bukan Oh terus apa? Lagi deket Ya teman dekat aja Teman biasa Ya kan mohon doanya Oke Umur berapa? Apanya? Engga lah rahasia lah Orang mana? Aduh deh Oke yang sebelumnya kamu pake hijab Kamu pacaran berapa lo? Engga itu sebenernya bukan pacaran juga sih Jadi kalo ketemu malu-malu gitu loh Yang dekatnya kalo diwasa tapi kalo ketemu malu-malu gitu Tuh kak Kayak gitu kak Kalo pacaran Aduh gini Aduh Gimana? Emang biasanya gimana? Aduh 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 Gituu Malu-malu gitu Apalagi pas mesti sekolah kan Jadi kalo misalnya punya gb tentu satu kelas Udah kita di whatsapp doang eh di bbm doang Pas ketemu malu-malu gitu Terus dicenggin Kalo kata orang gitu kak pacaran ya? Malu-malu Engga Malu-maluin Langsung ya Ihh Ihh Belum-belum Udah punya kan nih karanya juga? Udah sih Gak punya ya aku punya Ya aku belum punya Gak punya Kak Richis gak punya ini Bebe Senang gak sih Kak Richis gak punya? Punya mah Udah punya sih tapi belum dibuka Mulai-mulai ini nih Terus Oh jadi kamu gak punya pacar Kak Richis deket-deket aja Temen deket aja Terus kalo misalnya kamu Kayak Apa namanya ya Apa lewatnya enak Kakak asik Ya Allah Ini kan Apa adanya Namanya lu keluarga asik Terlalu apa adanya Terus kalo misalnya Me... Apa ya Pertanyaan tentang netizen ya gitu Kamu pasti pernah nih dibully Pernah gak? Iya pernah dong Gara-gara apa? Banyak sekali baru-baru ini tentang Kamu aja dibully Nah iya dong Bun Baru-baru ini temen dibully Nah justru Bunda sama Loli apa yang dibully? Loli banyak banget dibully Make up Satu Terus dibilang out plan Ya Allah Oh itu aku pernah liat Dibilang Sebenernya kan Zaman sekarang justru banyak teknologi canggih Dan itu bukan khas kan Bukan out plan sih enggak Dia bilang Rawatan kan Nah tapi aslinya aku liat masih natural Ya lah Iya Mau begini mau dia apa-apain Coba Astri Kamu gimana cara menanggapi Heather Soledek? Oh dia mah cuek Oh orangnya cuek Orangnya cuek Jadi kayak lebih Sebenernya mau ngapas Serah Karena gak mungkin kan Aku cupnya dua tangan Gak mungkin utupin semua Wesh Wih mantap Hebat keajarannya Buddha Sebenernya itu bukan ajaran aja Malah jadi dari pengalaman ya Karena Kenapa jadi sal Kenapa jadi sal Kamu Cara menghadapi netizen Yang ngebully kamu tuh apa? Permasalahan paling besar Kamu dibully karena apa? Kalo terbesar sih Aku gak pernah anggap terbesar Karena aku bukan tipe orang yang Mantungin Commentators enggak Cuman yang baru akhir-akhir ini Adalah tentang konten Youtube aku Gara-gara apa? Paranormal experience Mistis Itu kenapa? Dibully Karena katanya aku percaya Begituan sih kan pake kerudung Gini-gini Langsung dibully Adanya ustazah tapi bikin kuatan hantu Gitu Kan gitu Padahal kalo kata Kata gitu sih gak perlu Gak perlu di Kalo kata bunda gimana? Percaya gak sama? Iklan Gimana sih kata bunda gimana? Kalo menurut bunda gimana? Percaya sama apa? Mistis Kalo aku jujur aku gak percaya Cuma Cuma Di rumahku katanya banyak Hah? Gak 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 jadi pipis Gak jadi kebelet Gak jadi Dikantongin aja Oh kamu ditahan Gara-gara Kamu dianggap Percaya sama hal-hal yang spiritual Iya Padahal aku emang udah ngalamin sendiri bun Serius Kan aku pernah uji nyali Itu ada di Youtube aku Itu beneran Beneran Aku gak liat Cuma diganggu gitu Kota tua Kakak pernah diganggu momo Beneran Serius Hantu itu Menurut dia momo namanya Gak boleh takut sama momo dong Tapi kakak Richis pernah diganggu momo Ceritain coba Iya gitu aja Gak mau ceritain aja Gak boleh Gimana dikit Kayak gitu gak boleh diomongin lagi Iya aku kan kepo Kenapa dateng Gapapa Gak gitu aja Jadi aku Di kota tua Iya dimana kan ada gedung-gedung yang tua tuh Kayak musim-musim gitu Aku di nyali sama Sarah Wijayanto ceritanya Aku nya gak takut dong Pertama-pertama Udah sih santai Orang aku gak percaya Tadi aku juga gak percaya Gak percaya Eh dateng Gak nangis akunya bun Dan tuh kamu liat wujudnya Gak liat Cuma aku denger dan itu Gak masuk akal Menurut aku itu gak masuk akal Misalnya kayak gimana? Bunyi Bunyi suaranya gitu Aku ditinggal sendirian Suaranya bunyi Kamu bisa apa aja kali Kamu ditinggal sendiri Iya Dan orang-orang itu Mau aja sih Ditinggal sendiri Kan namanya juga Enggak bunyi nyali Karena aku ngerasa Aku gak percaya dengan hal seperti itu Oke Akhirnya aku membuktikan lah Ini bener apa enggak sih gitu Jadi kamu denger suara kayak Menyeramkan? Begitulah Dan itu posisinya deket Disini aku nih posisinya disitu tuh Gitu Masih berangkan kayak gitu nanti Iya Ntar dikurung di kamar kajil Di kamar kajil kan Enggak Arshiwa gak takut ya Arshiwa gak takut Aku buang Buang Sebenernya sholat gak sholat sih Kalau memang mau diganggu kan Katanya dunia yang seperti itu ada Betul Karena kan Allah menceritakan manusia dan jin Cuma sih Kayaknya si jin sama setan tuh Sayang sama aku Tau aku penakut banget Jadi aku gak pernah diganggu Eh bener kan aku penakut banget Ditemenin Aku tuh tidur aja Pipis aja Aku bangunin sama sana Heeey Minta ketemu yang ketua aja lah Padahal itu di kamar dalam kamar Oke Rencana nikah Umur berapa Waduh Deng Deng Nika umur berapa Don aja bun Yang mau nikah gini 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 Orangnya gak ada gak apa-apa Tapi rencana kamu mau nikah Tuh kira-kira Target-target semuanya mau berapa Target misalnya Kayak Aurel ini Dulu pengen nikah umur 19 Ternyata ilang Kalo masih muda kan gitu Sekarang umurnya berapa Maunya 30 katanya Kata kamu 30 Yakin Nggak 30 ketuan ya Iya lah Gini kalo pengen Gak mau lebih dari 25 Cuman ya kalo gak ada yang nikahin Ya udah mau gimana Ya pasrah Kalo kamu mau nikah target Kayak Aku tuh pengen nikah Umur berapa 25 gitu misalnya Ya targetnya 25 25 kan tuh cewek dulu Berarti 2 tahun lagi Insya Allah ya Tergantung jodohnya bun Kalo jodohnya gak ada Ya mau gimana Nah kalo kamu tuh pengen pacaran Ata Aruf gitu sih Kalo misalnya Orang yang saya kayak Udah berhijab gitu kan Katanya udah lah Gak boleh pacaran ya Aruf Maksudnya kayak gimana sih kan Aruf tuh kenal Kenal keluarga Kenal keluarga Masuk kawin Tapi kan butuh waktu Waktunya buat ngapain Perkenalan Gitu Nanti pacarannya baru setelah menikah Eeeeee Aduh Terus kalo ternyata dia jahat Dia sadi Itu lah Itu namanya Bunuh berdara diingin gimana Atau perolah sih Itu namanya surprise bun Kalo buat aku nanti Kan aku belum nikah Aku belum tau cuman Oh itu gel-gel ya Iya itu kata orang-orang Geregitnya justru disitu Surprise-nya disitu Kenapa tuh Justru gitu katanya Kak kita gak tau Oh jadi kalo kamu maunya taruf Jadi gak ada pacaran ya Insya Allah Ini kacamata aku borong Iya Jadi surprise kayak Wow ternyata gini Nah itu kata orang-orang sih gitu Kak Kak liat kacamata Kak Richis gak ada 3D ya Kamu mau pake Coba kasih coba gak Gimana itu Gimana itu Gimana itu Ya coba dulu Eh lucu banget loh Kak Lucu banget Gimana omongnya Wah Cumanet Jangan ngangkang kali Kak Aku gak bisa pake kacamata ginian Bisanya pake apa Agusannya make up terus Oh make up terus Siapa yang ngajarin make up Kalau Kalau Jadi jadi pake hijab apa angka nih Mau gak Dedi Asi mau pake jebak apa aja Amin Kalau cepet pake jebak dong Eh nanti bareng-bareng ya di channel aku ya Mental Kamu pernah gak Deket sama orang tapi gak dirusin sama orang tua Hmm Dari siapa nih pertanyaannya Bundang Dari kakak ya Dari aku Jadi bundang Aku tuh dapet kenteng Oh iya oke Budi tuh sering gitu Kayak ciu 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 Gitu Bum Pasti dari kru ini nih Ini suara Buat biar masuk ke situ Oh gitu Suara hati Gak boleh dibahas tau kasihan Pernah Terus kenapa Gak cocok aja Sama Yang kemarin Iya sama mama Oh iya sama keluarga Malah sama kaki Gak cocoknya karena dia Kenapa aja sih Oh gak usah lah itu mah Itu kita aja yang tau Ya harus tau dong aku Gak boleh dong Ini kan aib Namanya bagian dari aib Oh cua cua Dia bisikin deh bisikin Gak boleh Bahasa dia punya aib Lah kan setiap orang punya aib Aku juga punya pastinya Ya maksudnya dia aibnya parah Menurut keluarga Gak lah biasa aja Menurut keluarga Gak boleh Gak boleh Gak boleh dibilang kan temen-temen asiks Gak boleh Udah gitu aja yang penting mah Dari keluarga Karena kan Kalo kamu sendiri tuh pengen punya cowok Stardarisasinya tuh yang seperti apa Kayak buat calon suami aku nih Kayak Aurel Senangnya agar indo sebenernya Cuma belah dapet aja dia Maunya dia tuh suka 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 yang bule-bule Tapi kalo muka kayak gini Ceceknya mah bule Tapi kan gak ada yang seagama susah Ya pindah mau alat Ya pindah mau alat pasti ada mau lah Iya tuh amin Jodokku maunya dirimu Jodokku maunya dirimu Jodokku maunya dirimu Bukan bandel ngakal ya Gaul Gak juga Sebenernya yang kemarin juga gak gaul-gaul amat Terus kenapa gak disukain Itu dia Akhirnya baru keliatan Dia pas kenal sama aku Berarti ucapan orang tua tuh bener ya Maksudnya gak? Ucapan orang tua tuh bener kan? Apa tuh? Emang apa ya? Misalnya orang tua gak setujuin Bener Iya tapi justru orang tua Eh bukan orang tua Kakakku Kakak dan keluarga Ya keluarga lah Gak setujunya setelah udah sekian lama Karena mereka pertamanya baik nih Tuhan Gitu Emang selalu gitu bun Iya Kalo gak disukain Makanya setiap doa tuh Aku selalu berdoa Kalo misalnya baik Deketin Tunjukin Kalo yang gak baik Ditunjukin Yang buruk-buruknya biar jauh Kok juga gitu Ya jadi suami idamannya kayak gitu Yang cocok sama aku dan keluarga Boleh putih apa item? Tergantung lah Yang mana kita mah gak melihat lah Kita gak melihat dari apa-apa Yang penting mah cocok bun Jujur Itu aja Ya orang banyak Orang jujur mah ya banyak Jujur baik Itu tuh udah relatif Misalnya kayak Aku pengen punya cowok Ya kayak tadi awalnya Lebih-lebih fokus lagi Misalnya kayak Pengennya Indo Pengennya Apa misalnya kayak Si pilot Atau pengennya Bisnisman Atau apa gitu Yang mau aja lah Pasrak Gak punya tipe Pasrak Emang gak punya pasrak Pasukannya tinggi Biasa aja Biasa aja Biasa aja Biasa aja Misalnya kamu gak punya tipe sama Tipe Gak punya Allah ya Apa aja mau gitu Yang mau Yang cocok Yang dikasihnya Yang dikasihnya sama Allah Yang dikasihnya sama Allah Yang dikasihnya sama Allah Yang mukanya gak ganteng Tapi hatinya baik Kita gak tau Apa kebalikannya Eh kebalikannya Mukanya ganteng Tapi dia gak baik Lah gimana Gimana Kamu jadi menurutnya Culek banget tapi baik Kasih pilihan deh Coba Culek banget Tapi baik Atau kaya banget Tapi gak seliman Atau apa lagi ya Ganteng tapi gitu Ganteng tapi Ganteng tapi Ganteng tapi Ganteng tapi bertipu Yang ibu suka main cewek Ganteng tapi Ganteng tapi Ganteng banget Tapi ibadahnya bagus banget Ganteng.. Ganteng aja Dia kaya banget Kayak banget Orang biasa banget Pekerja keras Tapi biasa banget Bukannya hancur banget Jangan gitu dong Tapi ibadahnya Masya Allah Luar biasa Jateng satu lagi nih, dia misalnya ganteng banget, kaya banget Tapi suka main cereng Ya lu sedih banget Gimana ya, yang pertama sih, tapi kalau yang pertama ntar memperbaiki keterunannya susah Kalau yang kedua, kalau yang kedua memperbaiki keterunan bagus Semoga Allah sudah dekat, mukanya cakep, badannya bagus Amin ya Allah Apa lagi? Kaya raya Sebenernya harta mah gak jadi... Betul Karena kan buat apa kaya raya di dunia tapi nanti di akhirat gimana gitu Aku juga gak suka cowok kaya Tapi kan kemana kaya ini? Oh itu gak kaya? Kaya sama... Oh kayaan bener ya? Kayanya kita bekerja sama jadi kaya Gak kaya juga sih maksudnya Ada lah cukup lah Dulu kita sama-sama agak seret Agak seret Oh keren banget Bekerja keras untuk itu Tapi itu lebih indah Iya Jadi kayak semuanya yang dimiliki tuh hasil kerja keras Kalau misalnya ada cowok Kamu udah umur bangun ya? Aku 23 Kalau ada cowok yang luarnya 33 Sama dibawah 30 Kamu pilih mana? 33 sama dibawah 30 Eh tergantung Kamu lebih suka cowok yang udah dewasalah Umurnya Tua Oh gak tua Dewasa kan gak berarti tua Tapi dewasa Batas umur yang paling pas menurut kamu Maksimal berapa tahun? Agar 30 Iya aku gak nanya Agar 30 Berarti maksimal berapa 7 tahun? Perbedaannya? Oh iya 5 sampai 7 5 sampai 7 maksimal Emang kamu berapa perbedaannya? Ya belum Belum ada Oh Maksudnya jangan sampai Kakak ini kenapa ribet sendiri ya? Saya Ada yang terseksi Boleh dong Ini dong Si Enggak 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 Aku mau nanya deh Kamu tuh Hebat banget di usia yang masih muda Ameh ya Allah Kamu udah jadi Iya sebentar dulu Aku mau Ya kalo mau duduk sini diem dulu Enggak aku Oke Izin loh Dia hebat loh Jadi kamu di umur kamu baru 23 ya Oh enak Kamu udah nyari uang sendiri Kamu udah Kamu nyari uang sendiri tuh Oh dari kecil sebenernya Boleh aku tanya Apa suruhan orang tua Apa kepepet Atau keinginan kamu Memang keinginan kamu Sebenernya dari kecil Dari kecil aku udah nyari uang Dari ikut lomba Ikut lomba kan kalo menang dapet uang kan Enggak maksudnya Keinginan kamu apa disuruh Pertama disuruh Lama-lama keinginan sendiri Disuruh masyarakat Orang tua Karena kan dulu Bukan Jadi Awan dulu bukan berasal dari keluarga Ada gitu ya Kita dari keluarga setelah anak Kemudian papa tuh selalu ngajarin Gimana caranya supaya Anak-anaknya mandiri Pekerja keras Jadi gak boleh manja Karena kita bertiga cewek-cewek nih Mbak Cindy, Mbak Oki, Ricis Oh kamu tuh bertiga ya? Kalo yang satu Mbak Cindy itu apa? Itu yang kedua Dokter Dokter Iya jadi kita dari kecil tuh Gak boleh manja Gak boleh Gampang minta Mau beli apa gak boleh Gak boleh langsung minta Ada usaha Jadi usahanya Kalo dulu papa ajarannya harus sekolah dulu Kalo dibagi rapat nilainya bagus Baru dapet hadiah dibeliin Mau beli baju tunggu lebaran Itu juga baju cuma satu dua style Gitu Terus akhirnya Jadi kamu pengen sesuatu tuh Harus ada kerja kerasnya Gak ada orang tua Nah terus aku mikir Aku pernah mikir gini Kok papa gak sayangnya sama aku Kok aku disuruh begini-begini Aku sempet mikir gitu Tapi ternyata Seiring berjalannya iklan Seiring berjalannya waktu Akhirnya aku ngerti Bahwa ternyata Oke makasih bunda kaki Gak cepet Iya karena aku ngerti bahwa ternyata Ajaran papa tuh Memang baik untuk kedepannya Nah akhirnya Tapi papa kamu tuh orangnya keras ya? Tegas Kalo mama? Ibu lembut Ibu lebih kelembut Jadi yang suruh kalian kan Kamu bertiga semua berhijab ya? Yang itu suruhan dari orang tua Atau memang keinginan sendiri? Hijabnya Oh pertama kalo mbak Uki Pengen sendiri Mbak Cindy pengen sendiri Aku disuruh Mama kamu berhijab dong? Berhijab Duluan mama ya dibanding kalian bertiga Duluan ibu Duluan ibu Mbak Uki nyusul Mbak Cindy nyusul Jadi mereka nyusul gara-gara Mama Ibu berhijab karena sakit kan kemarin Dulu Sakit apa? Sakit kulit Terus kan karena banyak gitu kan Jadi nutupinnya pake hijab Udah jadi bahas udah nanti Ya begitu lah itu udah lama banget Nah kebetulan abis itu Tapi mama masih ada kan? Mama masih ada sehat Ibu sekarang lahiran 64 Lahiran 64 Masih muda dong? Iya 64 tuh berapa? 54 ya? Masih muda dong? Terus Mbak Uki berhijab keinginan sendiri Karena pengen jadi anak soleh Supaya doanya bisa dikabulin Karena Mbak Uki pada saat itu pengen doa Supaya ibu sembuh Jadi jalan satu-satunya pake hijab Hebat banget anak soleh Semoga kakak juga niatnya Astaga Amin Amin Eh dia kok mau cerita dimana-mana loh Oh jadi mama kamu Khusus tuh? Mbak Uki Mbak Uki berhijab karena Pengen jadi anak soleh Ya Allah itu Allah Biar doanya di Jabah Kak Harsi pake hijab ya Bermuda Bermuda juga Yusuf pake hijab ya Bermuda jadi bakteri Amin Amin Oh karena itu Terus bukan karena paksaan orang tua Engga Lomba baru nyusul kakakmu Masih ini nyusul Nah kamu sendiri tuh maksudnya pake hijab Gara-gara disuruh Apakah kalian liat Ih keluarga gue pake hijab semua nih Atau kamu memang Aku pengen gitu Jujur? Jujur pertama disuruh Disuruh kan Karena kan aku kemarin tuh masih ikut Lomba-lomba fashion show Kerana Masih ikut segala macem Masih yang pake rok-rok minim Anak muda gimana sih bun Iya Kakak gak dapet coklat dari bunda Bunda lagi ngomong Ya udah diam sini Terus Tapi Arsi Tapi Arsi Tapi Arsi bingung Ini ngomongan apa Sebuah Nggak ngerti loh dia Caranya minta sama Kak Riri Antrin keluar Ambil coklat Arsi makan coklat dulu di luar Udah Udah akhirnya aku Waktu itu masih SMA Udah disuruh pake hijab Waktunya belum mau Itu disuruh mama? Mbak Oki justru Oh disuruh Mbak Oki Karena kan beliau anak utama Jadi harus yang mendidik adik-adiknya Akhirnya Jadi mama papamu sebenernya gak kengas ya Gak juru anaknya Ya justru Lebih ke kakak ya Betul Justru karena Kalo papa tuh lebih tegas Masalah pekerjaan dan sekolah Kalo ibu ngikut Kalo Mbak Oki justru ya Soal agama segala macam Lebih ke Mbak Oki Jadi bagi tugas Abis itu Masuklah kuliah Mbak Oki paksa Bukan paksa Lebih ayo dong kapan dong Pake hijab Akhirnya aku Coba pake hijab Bukan itu Gitu Tapi itu pas pertama kali kamu disuruh Kamu tuh Ada bertentangan Kayak Duh gue tuh gak mau loh Iya gitu Itu pertama kali aku masuk kuliah 2013 Pake hijab Pada saat masuk kampus doang Jadi kuliah pake kiro dong Pulang aku lepas lagi Proses belajar Dan juga dari Mbak Oki gak apa-apa Karena kan Kita menanamkan bahwa Bisa kena terbiasa Gitu Jadi aku buka tetep segala macam Kurang lebih 6 bulan Baru insya Allah istiqomah Sampai selesai Akhirnya kamu menetapkan hati kamu Buat pakai selamanya Memang kadang awal-awal Harusnya dipaksa ya Iya Karena Karena banyak temen aku Kayak dia dulunya misalnya Tiba-tiba berhijab Dapet hidayah gitu Betul sekali Hidayah itu kita yang jemput justru Bukan tunggu Aku tuh ngerasa hidayah tuh kayak aku Aku kayak belum dapet hidayah Emang hidayah tuh kayak gimana? Ya kan? Keinginan berarti Iya jadi hidayah tuh menurut kita Dijemput Bukan menunggu Kan namanya usia Kita gak ada yang tau ya bun Jadi Selagi masih ada kesempatan Masih diberi nafas Coba Kalo aku sih gitu sama keluarga Iya bun kapan bun? Ya insya Allah doain ya Amin Jangan pada ketawain dong Engga dong Mereka muka-mukanya kayak gak percaya gitu Engga dong Tiba-tiba Aku kalo pake pasti rapet Panjang Amin Artinya udah niat Waduh niat mah Gini-gini Bukannya aku gak mau ya Semua perempuan muslim pasti mau pake hijab Pasti Ya tapi nanti aja aku ceritain Jangan sekarang Terus kalau jadi gitu Kamu ketetapan hati pengen Akhirnya pake hijab Dari-dari dipaksa dulu Lama-lama ngikut Karena aku mikir Kok aku bukan tutup ya Aku malu nih lama-lama gitu Karena kan dulu awal-awal Dari hijabnya pendek Hijabnya sedek Akhirnya hijabnya panjang Jadi semua butuh proses Sekarang aku mau nanya nih Beberapa pertanyaan lagi Oke Kamu kan sekarang udah jadi youtuber yang Maksudnya luar biasa banget Aku udah viewer kamu Pasti kan kamu dapet penghasilan banyak nih udah Yang kamu beli dari penghasilan kamu Selama kamu jadi youtuber itu apa? Sebenernya bukan vlog dari youtube doang bun Kan aku ada Ya itu lah Pokoknya selama kamu terjun di Oke Dulu kan maksudnya kamu Pasti Awal-awal gak mudah Untuk kamu Berjuang Menjadi Ya aku pernah jadi waiters Aku pernah jadi sales dealer Oh aku kerja banyak Iya makanya dari situ Kamu kan pasti Gak mudah itu kan perjuangannya Apa aja yang udah kamu dapetin Yang menurut kamu Ya aku bangga banget Ya aku misalnya udah Bisa beli ini Ya aku gara-gara ini udah bisa Misalnya diangkatin orangtuaku Apa? Apa? Pencapaian kamu tuh apa? Ya umroh gak di Berangkatin Keluarga Temen juga Ntar juga mau berangkatin fans Insyaallah Itu kamu berangkatin keluarganya Keluarga pergi? Hmm Kemarin papa sama ibu doang Kebetulan baru mereka Ya gak apa-apa Sama temen juga kemarin Terus beli Kamu udah beli apa aja? Alhamdulillah Gimana dong Ah gila Alhamdulillah Karena aku kerja keras selama ini Bukan dari youtube awal Bagus dong Aku tuh seneng kalo ada orang yang bisa Kerja kerasnya tuh ada hasilnya Tuh Keliatan Karena kalo kerja kerasnya cuma dibuang-buang gitu aja Tuh Sayang kan Betul banget Apalagi kamu buat Maksudnya kamu punya rumah sendiri di umur 23 tahun Iya Udah itu luar biasa yaudah aku memikir aku putar lagi nih gimana caranya nih aku selesai, aku gak dikasih uang begini, 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 begini akhirnya buatlah di instagram tuh video baru terimainin dulu apa sih awal-awal kamu bikin video tuh video laksin? tidak parodi doang, biasa parodi kayak cerita-cerita aku ya? jadi sendiri karena aku tuh gak dikirimin tim, gak dikirimin siapa-siapa tapi aku bikinin sendirian sama mbak satu doang, gak ada asisten, cuma ART doang yaudah aku ngabisin waktu nah kamu begitu orang tua kamu kemana? ada cuman mantau gak, bukan mantau datang ketemu kita, mantau by whatsapp karena kan orang tua ikut kakakku ikut kakakku waktu itu tapi masih ketemu, kadang di karena kamu deket kan sama orang tua? deket, masih ketemu kamu udah bisa beli rumah, mobil alhamdulillah alhamdulillah sama dua inapres gue harus berangkat pukul amea berangkatnya udah banyak berangkatnya udah banyak terus abis itu berangkatin bunda umurnya senang banget liatnya bagus lah baru deh kak barang tua senang tau kalau denger anaknya iya, ya aku belum kejadian aja udah senang ya Allah ya karena dia emang baik banget anaknya eh ngomong lagi apa? rumah, mobil, apalagi? udahlah gitu aja tabungan udah banyak banget kamu udah janjain luar negeri? udah dong ya baru gitu-gitu aja kenapa sih bang dikit seneng diri kamu sendiri juga mengeksplore negara-negara gitu gitu-gitu aja lebih suka Indonesia terakhir ke pulau doang ngomong temen-temen pulau doang tapi kamu menikmati diri sendiri kamu kan dan teman-temanku tentunya kenapa kamu tuh dari tadi kaya ngebahas temen-temen kamu ini temen-temen kamu dari kecil atau temen-temen kamu baru? temen-temen ada yang dari... kan aku kecil di Batam kamu kecil di Batam ngapain? sekolah ikut apa? kan aku layak di Batam aku kerja di Batam jadi pas kuliah baru pindah sini jadi temen-temen yang kamu sayang ini temen-temen apa? baru ya? enggak dari aku pindah dari aku pindah sini wah memang akrab banget berapa orang? banyak Alhamdulillah ya segituan lah kayak berapa? berapa tuh ya segituan lah apa sepuluh dunia? ya sepuluhan lah mereka semua kerja sama kamu? enggak temen doang temen-temen cuman mereka nge-support kita saling support gitu dan bagi aku tuh mereka temen-temennya banget malah aku lebih sayang mereka daripada diri aku sendiri tapi sama keluarga lebih sayang dia sayang keluarga lah kenapa bisa sayang banget? emang mereka maksudnya ada kejadian apa yang bagi aku enggak akan ada aku sekarang kalau enggak ada mereka jadi aku ngerasa banget jadi kayak temen sejati ya banget gitu banyak temen-temen aku enggak bisa kalau enggak ada temen-temen aku dan keluarga aku aku temen-temen banyak sih tapi kalau sampai sedeket kayak kamu begini kayaknya enggak ya temen deket temen deket cuma satu dua gitu kan maksudnya aku juga temen deket yang paling deket banget satu dua orang doang sisanya temen-temen tapi bagi aku mereka semua temen baik ya iya kayak gitu aku banyak cuman kamu kayak bener-bener nyenengin mereka lebih dari segalanya itu kan berarti kamu punya keterikatan yang mungkin mereka pernah ngebantu kamu saat kamu lagi apa atau kamu pernah di apa maksudnya pernah dalam masa-masa sulit terus ada mereka itu sebagiannya nah itu sebagiannya cuman enggak peduli mereka udah baik mereka udah jahat apa segala macam selagi mereka kalau mereka jahat juga kamu tetep itu tetep temen kamu tergantung jadi bun aku adalah tipe orang yang kalau orangnya baik aku bisa lebih baik tapi kalau udah ketahuan ketahuan jahat aku gak mau ketemu lagi sama dia udah cukup sebatas-batas juga begitu enggak tapi ada tipe orang yang kalau udah jahatin oke masih ketemu masih bisa basa-basi aku gak bisa basa-basi ya aku gak basa-basi cuman kalau dia jahat pun kadang dia dateng lagi ya kita lulu lagi gak lulu lagi sih cuman kayak yaudah biasa aja gimana cuman kayak lupa aja dia pernah jahat apa bintangnya apa? aku gak bisa apa bintangnya apa? cancer oh sama ya Allah kenapa kamu? cancer aneh kenapa kalau cancer? gak apa cancer ya kayak gitu iya kamu cemburuan gak? cemburuan? maksudnya dalam hal apa yaaah atau keluarga atau apa kalau pacar-pacar kalau masalah cowok cemburu masalah keluarga aku cemburu jadi kalau misalnya ibu ibu lebih ibu papa lebih sayang sama kakak aku aku cemburu gitu misalnya nih dulu waktu mas kecil papa ibu beliin baju segala macem kamu gak dibeliin? enggak karena kan aku dapet warisan doang nih misalnya bajunya nih udah susurannya jujur karena kan namanya juga orang gak kaya kita dapet warisan iya betul kadang aku iri kakak aku dibeliin malinan apa tapi maksudnya mama bener kalau beliinnya ke kamu kan kakak kamu gak dapet itu dia kalau beliin ke kakak kamu bisa nurun kemana-mana nah itu tuh pelajaran juga tuh buat penonton wah kamu nih iya kan dulu gak ngerti bun kenapa beliinnya Aural terus Arsi gak aku beli iya 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 Kamu nakal gak? Engga dong Lawan gak? Engga dong Justru mereka pengen anak bungsunya ini mandiri Gitu loh Dan ajaran keluarga ku adalah Apa yang dibilang Dan aku pasti ngerot Dan itu terbutnya sampai sekarang Jadi kalo misalnya keluarga bilang Jangan ini, jangan ini, jangan ini Dan aku buktikan gitu Jadi ketika aku Engga, biasanya yang ditinggal keluarga tuh kan jadi Nakal Nah itu dia Jadi ngelawan Karena dia ngerasa wajah gua ditinggal gitu Betul Dan aku membuktikan bahwa Anak bungsu walaupun ditinggal Masih bisa lo berbuat baik Masih bisa membantu orang tua Nah maka dari itulah Aku selama ditinggal Aku kerja keras dan untuk orang tua Gitu Jadi orang tua kamu sekarang sedih gak karena pernah ninggalin kamu? Engga sih Mungkin beda Tapi itu belum tentu orang tuanya jahat ya Itu bisa aja pengasuhannya kayak gitu Cuma kalo aku punya anak yang udah kawin Sama anak yang masih gadis Aku pasti nemenin anakku yang masih gadis Tapi mungkin Orang tuanya pikirannya lain Karena mungkin dia tau kamu akan baik-baik aja ditinggal pun Jadi mereka merasa aman Kalo awal aku tinggal Oh Tapi justru karena ditinggal itu Aku tau Mungkin saya pernah tinggal diri Waduh Tapi Aku gak bisa jauh sengaja dari dia Karena gak bisa jauh kan Nih Dia aja kok udah kawin Nyari suami yang mau tinggal bareng sama kita Hebat Oh Dia mau tinggalkan ke rumah Hebat banget Tapi kadang aku suka iri tau Yang makan semeja bersama Emang kamu gak pernah ngakuin itu lagi? Udah jarang Terakhir tuh Kamunya yang sibuk kali Sama-sama Mereka Mereka punya kegiatan Kan papa kadang masih balik Batam Jakarta Batam Jakarta Mama Ibu ngurus baby Ngurus baby Ngurus babynya Mba Oki Tapi Mama Mba Oki sayang banget ya Ya sayang sama semua anaknya Jangan gitu lah Aku sedih nanti Tapi ya gitu cuman Nih aku kualifikasi 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 Aku jelasin sebenernya keluarga aku itu Bentuk sayangnya seperti itu Bukan berarti aku tinggal gak sayang Malah bentuk support mereka luar biasa banget Itu salah Maksud aku gini Bentuk mendidiknya dia ke anaknya yang paling kecil Itu mungkin begitu Jadi itu gak berarti Memang gak sayang sama kamu Iya Tapi karena dia tau anaknya Tanpa mereka pun akan aman Dan kamu gak tau jadi kayak begini sekarang kan Betul Beda-beda Makanya aku kan cara didik orang tua tuh pasti beda-beda Kalo aku pasti juga beda juga Dan belum tentu itu benar ya Belum tentu kadang kok didikan aku benar nih Salah Semua didikan tergantung hasilnya Gitu Jadi kamu bisa bangga dengan orang tua kamu sekarang Karena dia udah bisa bikin kamu kayak begini Banget Makanya kamu siap ngelakuin apapun itu pasti buat orang tua aku Coba kamu sampein Satu kalimat ke Mama dan Papa Nih Nanti Kan kamu pasti belum pernah nih Kamu pernah gak sih kayak dateng ke Mama Terus bilang kayak Ma Gini 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 Aku tuh sayang banget Aku kerja buat Mama Mama sakit Aduh Aku tuh mau punya cita-cita gini Ke Mama Atau ke Papa Kamu kan pasti belum pernah Pernah? Pernah Di hari-hari tertentu Seperti Ulang tahun Kamu ngomongnya Ngomong gini Persis Persis Sekarang kalo ada kalimat yang kamu pengen Yang belum umurnya Yang belum umurnya Udah umurnya lebih besar ya Maksudnya terakhir kamu ngomong gitu umur berapa? Jangan gitu dong Kamu kan udah 2-3 Kamu sampein kata-kata yang bikin mereka tuh kayak Bangga banget sama kamu Dan mungkin kalaupun mereka pernah lakukan kesalahan sama kamu Mereka menyesal dan pasti memperbaiki semua keadaan Atau gak pernah salah Kamu ngomong begitu Tapi kita kadang orang tua pasti pernah punya merasa Aduh aku gini salah sama anak Atau apa pasti Walaupun mereka pasti gak ucap Dan kamu pasti gak merasakan Nah jadi kamu kasih Sedikit kalimat yang kamu tuh Indah banget buat Kalo mama papa kamu nanti Nonton Youtube-nya kita Harus nangis ya? Enggak Enggak aku capek Nangis tuh capek Tau Enggaknya aku bunuh dulu Papa Ibu Adek sayang Adek panggilnya adek Karena sampe kapanpun Mereka ngomongin aku kecil Hehehe Jangan gitu dong Kamu jangan nangis Eh gak apa-apa Eh gak ngomong Dia di kamera jadi Aure Aure gak sanggungin Iya Enggak Ntar dulu Ayo Ntar dulu Itu ada kromo aku malu Ya udah punya kordo aja Enggak mau Enggak dia tau cengeng banget orangnya Enggak gitu apa Ya gitu deh Enggak ngungkapin dong apa perasaan kamu sama ini Mereka pasti bangga banget loh Mereka pasti bangga banget loh Liat kamu tuh udah punya rumah sendiri Mobil sendiri Mereka didik mandiri Ditinggal buat mandiri Terus ada hasilnya gitu Aduh Amor sampe ikan Aduh Ntar dulu Pake hijab aja Jangan 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 dong kak Iya Aku sayang sama penangis juga Gini Gini Anak mana yang gak sedih Ditinggal Iya gak Tapi ternyata Ternyata Dari ditinggal itu Ibu sama papa tuh punya Maksud Dan Apa Emang dari dulu kan Aku sama kakak aku gitu Emang deket Terus pas udah pada pindah Awal-awal masih kagok gitu kan Ya aku sendiri aku harus ngapain nih Gak ada siapa-siapa Cuma dikasih mbak doang satu gitu Terus ya udah Akhirnya Banyak Apa Berjuang sendiri Sampai Ya gitu deh Akhirnya aku tau bahwa Oh Oke aku ditinggal Inilah Hidup baru dimulai gitu Hidup baru dimulai Oke aku sendirian Aku buktiin aku bisa Gitu Tapi kan beneran manusia gitu ya Pasti ada titik Jatuh bangunnya Segala macem dan lain-lain Cobaan dari temen-temen Segala macem Disuruh Diajak nakal Diajak itu Segala macem Cuma aku tetep Pada pendirianku bahwa Aku udah dipercaya sama keluarga aku Untuk mendidik diriku sendiri Ya udah Akhirnya aku buat diriku Gimana caranya supaya orangtuaku bangga Walaupun mereka udah gak sama aku Akhirnya aku kerja keras Aku buat instagram Buat youtube Endorse segala macem Semua sendirian Bahkan terakhir Bener Bahkan terakhir pun Pengajian di rumah baru aku Satupun keluarga gak ada yang dateng Dan itu bunda bisa bayangin rasanya kayak apa Halatannya Pada riburan Memang harusnya aku ikut Cuman kan aku ada beberapa yang gak bisa ditinggalin juga kan Cuman apapun yang aku lakukan dari dulu sampai sekarang Dari itu mulai yang gak keliatan sampai keliatan itu semuanya buat orangtuaku Buat keluarga aku gitu Jadi aku usahain orangtua Aku mau minta apa Aku usahain Bukan dari segi harga ya Misalnya apapun Dari segi waktu Mau barang-barang apa Mau kemana Aku usahain semuanya buat keluarga aku Gitu sih Makanya aku tuh cinta banget sama keluarga aku Jadi kalo ngebahas tentang keluarga aku lemah gitu Karena aku gak mau Aku malu Oke Gitu curang Jadi gini Biar kita mungkin Mungkin bahasa yang lebih tepatnya bukan ditinggal ya sama keluarga Tapi mungkin keluarganya tau bahwa Dengan kamu Bahasa halusnya tuh kayak Dididik supaya mandiri Hasilnya mungkin jadi kayak begini Gitu Tapi gak semua anak bisa Mungkin Dididik seperti kamu Gitu Karena gak semua anak punya mental Punya sifat yang sama Gitu Jadi Orangtuanya mungkin udah cukup punya Apa Punya apa ya Punya prediksi yang tepat gitu Bahwa anakku bakal jadi begini Anakku bakal begini Kalo ditinggal Anakku akan begini Anakku akan begitu Gitu kali Jadi kamu untuk menghibur hati kamu Kamu Yakin aja Temen-temen yang banyak Dan kenapa dia selalu temen-temen Karena dia merasa mengisi Kekosongannya dia Jadi Semua Temen-temen Oke Gapapa Tapi Kamu harus tetep semangat 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 Dan yang kayak gini-gini Pasti dia Nanti bakalan sama suaminya Bakalan manja Insya Allah Eh kalo insya Allah Kira itu apa Ya gak tau ya Kamu harus dapet suaminya yang ngomong kamu Waduh Ya siapapun anda Siapapun anda di luar sana Sebenernya Nanti gak disikin saya setelah syutingnya Jat banget Lu kok jatat yang udah ada kok Kamu saya jatat banget dibikin mewek Aku tuh paling malu kalo nangis bun Gak sayang Gak apa Makanya subscribe kita ya Jangan gitu dong Eh tapi aku kalo misalnya ngeliat setiap keluarga bersama-sama Aku berkaca-kaca Karena aku mikir Tapi nanti itu akan kamu bales dengan keluarga kamu Insya Allah Insya Allah Kamu akan punya keluarga yang kamu tuh Kayak jujur Jat bahas aku deh Tapi aku bisa kayak begini Karena aku punya masa lalu yang begitu Tapi bukan aku Ditinggalnya versi beda-beda ya Misalnya keluarga aku pecah Terus aku kayak Merasa banyak hal gitu Oh ini yang lebih penting Kenapa aku suka mainan? Kenapa aku hambur-hamburin uang buat beli mainan? Karena dulu papaku gak pernah beli mainan Iya 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 Jadi aku bandamnya sekarang Gitu ceritanya Betul Jadi gitu Jadi maksudnya Kadang kita yang merasa begini Orang tuanya begini 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 Bukan berarti orang tua kita gak baik ya Apapun yang kita pernah punya Apa Permasalahan dalam hidup Pasti kita akan membuat keluarga kita nanti harus Bahagia Harus utuh Harus saling menyayangi Betul Jadi kamu bersyukur Kamu nanti harus punya keluarga yang bahagia Amin 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 Anaknya banyak Sebelas Gara-gara lintar kali ya Oke udah selama ini kita berani Ya Allah Oke thank you Buat semuanya Dan semoga banyak yang subscribe Amin Banyak yang like dan komen Dan komen lagi kira-kira mau siapa lagi yang Diulik-ulik gitu ya Dibikin kayak begini lagi Ya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum